Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman Bagi teman-teman atau keluarga yang sedang lo uji dengan sakit Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, amin Pertemu kembali dengan Ustazah Perkenalkan nama Ustazah, Ustazah Elis Yuliani Hari ini Ustazah ingin berbagi bagaimana sih cara merapikanmu Atau bagaimana sih cara merapikan hatmu Nah sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu dong Kenapa sih kita harus merapikan buku Atau merapikan rat buku Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah karena agar terlihat rapi Dan agar kita mudah untuk mencari buku-buku yang kita perlukan Jadi jika tertata rapi, kita akan cepat menemukan buku yang akan kita cari Sebelumnya, teman-teman pasti punya buku kan di rumah Baik itu buku pengetahuan umum, buku-buku komik, buku-buku bacaan Atau buku-buku cerita Termasuk minimal teman-teman punya buku pelajaran Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara kita merapikan buku-buku yang kita punya Nah, ada beberapa tips atau ada beberapa cara Yang pertama adalah teman-teman silahkan kategorikan buku Atau susun buku sesuai jenis-jenis bukunya Misalnya, sebelah sini buku tentang pengetahuan umum Sebelah sini buku tentang pengetahuan atau agama Sebelah sini buku pelajaran Sebelah sini buku-buku komik Seperti itu, jadi dikelompokkan sesuai dengan kategori Yang kedua, tips yang kedua Jika teman-teman memiliki buku yang berseri Seperti ini Yang memiliki tinggi sama Teman-teman silahkan susun sesuai dengan nomor urutnya Seperti ini, dari nomor 1 sampai nomor 19 Seperti itu, jadi mudah untuk mencari Nah, pertanyaannya bagaimana jika buku-bukunya beragam seperti ini Nah, cara yang ketiga adalah teman-teman susun sesuai dengan ketinggian Jadi, jika teman-teman akan menyusun secara vertikal atau berdiri Teman-teman susun dari yang tertinggi sampai yang terendah Seperti itu Ya, bagaimana yang menyusunnya? Langkah pertama adalah teman-teman kita keluarkan dulu semua bukunya Lalu kita susun dengan rapi Ayo kita susun Nah, buku-bukunya sudah dikeluarkan Sekarang kita susun ya Pilih buku yang paling tinggi Tetap lalu dibuat pakai zoko vertikal seperti ini Ya Seperti ini Dan seterusnya ya Nah, seperti ini teman-teman Jadi disusun dari yang paling tinggi ke yang paling rendah Nah, selanjutnya pertanyaan lain Tadzah bagaimana? Aku tidak ada rap Aku biasa menyimpan di meja belajar Nah, tips yang keempat atau cara yang keempat adalah Susun dengan cara horizontal Jadi, buku-bukunya disusun horizontal Nah, seperti yang ini kita akan coba susun secara horizontal Nah, langkah pertama teman-teman kita keluarkan dulu bukunya Seperti biasa ya Nah, sudah kosong ya teman-teman Langsung kita susun ya Secara horizontal Kita susun seperti ini Seperti ini Dan seterusnya ya Ingat, perhatikan Dalam menyusun buku Tulang buku Usahakan menghadap ke kita ya Jadi, agar mudah untuk menemukan buku-buku yang kita cari Nah, seperti ini teman-teman Ya Nah, jadi itu tadi Empat tips atau empat cara merapikan buku dari Ustaz Zahelis Sebenarnya ada banyak sekali cara merapikan buku Nah, tapi untuk kali ini Ustaz Zahelis hanya mau berbagi empat dulu aja Ya Nah, sekian yang dapat Ustaz Zahelis Sampaikan Terakhir dari Ustaz Zahelis Rajin-rajinlah membaca buku Karena dengan membaca buku Teman-teman akan mendapatkan hal yang besar dan luar biasa Jadi, bersahabatlah dengan buku Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh